Hai guys gua Al dan disini ada LG LG 14 inch sound mic plus ya kan LG dia punya keluhan katanya itu sebelumnya normal ya kan ya memang semua itu normal normal terus dicolokkan ke listrik itu dia langsung ada percikan bunga api di sini di lubang sini ya itu terlihat ada percikan bunga api dan kemudian dibawa ke tempat saya dan disini saya sudah cek apakah yang jadi penyebabnya dia sampai ada bunga api ya kan kayak petasan gitu ternyata saya cek di bagian regulator disini enggak ada masalah dikali satu ohm ya ini pemula saya cek fuzenya dia enggak ada masalah normal kemudian kabelnya enggak ada masalah sekelarnya pun normal sampai di bagian regulator sini hati-hati ini pastikan dulu tegangannya udah nol ya cek dulu di skala 250 volt nah kalau udah nol baru Anda bisa mengecek menggunakan skala Ohm nah disini saya cek di bagian apa namanya str ya plus minusnya dia enggak ada enggak ada masalah nah enggak ada masalah ya kan oke dia enggak enggak short enggak konslet total gitu ya akan kembali lagi setelah saya cek ternyata di sini horizontalnya itu kolektor emitter di skala Ohm meter nah dia short saya enggak tahu ini em masalah di flyback atau di bagian lain mungkin saja kapasitor dan disini udah aku angkat transistor horizontalnya saya cek ternyata normal ya untuk mengecek horizontal itu mudah seperti ini kalau kolektor emitternya dia enggak bolak-balik nah bisa dipastikan transistor ini normal karena ini NPN ya hitam di bagian basis di bagian sini basis kolektor merah kemudian emitter yang merah nah untuk basis emitter dia memang short ke 0 Ohm ya ini memang short karena dia ada resistor untuk apa namanya saya kurang mengerti teorinya tapi dalam skema dalam skema dalam tetasheed itu ada resistor untuk penghubung ke basis ke emitter asalkan kolektor emitter dia enggak bolak-balik jeplak gitu enggak bolak-balik nggak ngangkat jarumnya oke kemudian saya mau cek dulu di bagian sini kolektor emitternya kenapa dia short sehingga menyebabkan tegangannya drop atau buat tv-nya mati total disini saya mau cek ya tadi saya temui itu ada sebuah kapasitor kapasitor ini ya ini kan kapasitor ini ini pecah biasanya nilainya di bagian sini itu 220 bkw 2kw karena saya mau angkat dulu kapasitornya saya mau ganti apakah dia udah hilang konsletnya atau masih short ya nah ini di pecah udah nggak kelihatan angkanya saya mau cek dulu apakah dia konslet nah ya kan dia short di jarum itu bentar nah dia langsung short ya kan artinya masalahnya pada kapasitor ini bukan di transistor horizontal kemudian saya mau ganti yang ini 271 pico alias 270 pico farad saya mau ganti nah untuk transistor tadi saya mau kembalikan ke tempatnya karena kecurigaan saya pada transistor ini salah karena biasanya kan memang di bagian horizontal itu yang paling sering bermasalah dia nah lalu saya mau cek saya mau pastikan apakah kolektor emitternya dia masih di konslet nah dia ngangkat kemudian kembali lagi secara perlahan ya nah ini artinya dia normal nggak ada masalah lain artinya masalah shortnya dia udah teratasi oke sini saya mau ambil timahnya dulu sip oke disini udah aku pasang coba saya mau solder solder semoga aja berhasil soalnya ini saya pakai itu 270 270 karena stok yang 220 pico farad saya kosong dan yang perlu diperhatikan anda harus gunakan kapasitor 2kV ya tapi disini adanya saya itu 1kV saya mau coba apakah dia aman atau meledak semoga saja si aman ya semoga aja semoga aja aman oke oke udah saya mau tes lagi disini kolektor alias di pin kolektor flyback dan ground apakah dia short nah dia nggak short saya balik oke nah ya kan nggak mentok di angka 0 artinya ini normal nah kemudian saya mau cek tegangannya saya mau cek tegangannya apakah dia bermasalah atau nggak mungkin saja nggak bermasalah ya oke oke dan sedikit agak canggung saya ya karena kejalanannya kan terbakar oke dan disana udah nyala tv nya gambarnya juga ada saya mau cek dulu saya mau cek tegangan B plus di bagian sini nah dia terbaca normal kenapa kenapa kapasitor ini sampai pecah kayak gini saya penyebabnya kurang tahu dan yang penting itu tegangannya tadi normal semuanya oke saya rasa cukup untuk pemula jangan langsung terpacu pada kapasitor ini karena bisa saja kerusakannya sama penanganannya yang beda seperti yang sudah saya emm ajarkan di video kemarin kemarin ya disini bukan saya bermaksud untuk menggurui karena saya juga seorang pemula tapi disini saya hanya sharing dan juga untuk sebagai pengingat diri biar saya itu ingat gitu ya kalau dapat kasus kayak gini kok nggak down down kok nggak berhasil berhasil biar bisa saya scroll scroll video saya lagi buat bahan memori oke saya rasa cukup kurang lebih nyaman maaf dan sampai jumpa salam teknik dadah terima kasih terima kasih